Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada iPhone 7 Plus dengan kasus bootloop hanya tampil pada logo Apple saja kita akan coba untuk melakukan flashing firmware pada iPhone ini menggunakan komputer dan kabel data sebelumnya juga sudah kita konfirmasi ke usernya untuk mengingat Apple ID dan kata sandinya apakah lupa atau tidak dan ternyata user tersebut masih ingat iCloud dan kata sandinya sehingga tidak ada rasa khawatir untuk melakukan flashing pada iPhone 7 Plus ini kemudian kita akan hubungkan dulu iPhone ke komputer menggunakan kabel data untuk mengetahui apakah iPhone ini masih bisa masuk ke recovery mode atau tidak caranya seperti ini ketika iPhone sudah kita hubungkan ke komputer kita langsung saja tekan volume bawah dan tombol power kemudian lepaskan kalau sudah hilang logo Apple nya dan tahan lagi tombol volume bawah dan tombol power nya kemudian kita lepaskan tombol power nya dan tahan terus tombol volume bawah sampai iPhone masuk ke recovery mode jika iPhone masih bisa masuk ke recovery mode berarti masih ada kemungkinan bisa kita lakukan flashing firmware nya untuk mengatasi kasus bootloop pada iPhone 7 Plus ini sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk proses flashing nya kita akan menggunakan Triutool untuk cara download dan cara install aplikasi Triutool ini link nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita siapkan juga firmware untuk iPhone 7 Plus nya kita download secara terpisah untuk link download nya juga sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sekarang waktunya kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data dan kita lihat iPhone ini langsung terbaca oleh Triutool nya dengan keterangan iDevice Connected kita bisa klik ok pada notifikasi ini kemudian kita cek di belakangnya jadi iDevice Connected in recovery mode dan sudah betul untuk iDevice tipenya adalah iPhone 7 Plus kita akan langsung melakukan proses flashing dengan cara memilih menu go flash kemudian akan masuk ke halaman ini kita akan melakukan input firmware pilih saja di bagian select local firmware kemudian kita pilih import dan kita arahkan di mana tadi kita menyimpan firmware yang sudah kita download kebetulan aku taruh di desktop kemudian di folder bahan dan ini dia firmware nya kita pilih lalu kita klik open sampai terimport pada Triutool nya dengan keterangan imported seperti ini untuk opsi flashing di bagian bawah Triutool nya kita pilih yang quick flash mode saja kemudian kita langsung klik menu flash di sebelah kanan bawah dari Triutool nya klik lagi menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan dimulai dari extracting firmware kemudian nanti kita akan tunggu apakah ada error pada saat proses flashing nya berjalan ini atau langsung lancar sampai proses flashing nya selesai namun jika terjadi error seperti yang kita alami seperti ini ternyata di 20% terjadi error iPhone ini restart masuk lagi ke recovery mode maka kita bisa mengulanginya kita lepaskan dulu kabel data dari iPhone nya kemudian untuk Triutool ini juga bisa kita close dulu cara close nya di pojok kiri bawah ada notifikasi dari Windows kita kemudian kita klik kanan dan exit Triutool nya ternyata untuk aplikasi Triutool ini meminta update jadi kita pilih exit and update kemudian kita tunggu sampai update nya selesai kalau update nya sudah selesai kita bisa menjalankan ulang aplikasi Triutool ini dengan cara kita double klik lagi untuk shortcut Triutool pada desktop PC kita kemudian kita akan ulangi untuk menghubungkan iPhone ini ke komputer sampai terbaca kembali oleh Triutool nya dan kita ulangi langkahnya dari mulai memilih menu Go Flash kemudian melakukan import firmware langsung masuk ke menu Go Flash pilih select local firmware, import kita arahkan ke firmware nya tadi kita pilih kemudian kalau sudah terimport kita pilih quick flash mode, flash dan flash lagi oke disini kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan tadi error di 20% kita akan lihat apakah di 20% ini iPhone akan restart kembali atau tidak ternyata iPhone masih restart kembali ya jadi masih ada error flashing disini kita akan cek lagi di Triutool nya kita keluarkan dulu Triutool nya dan ternyata Triutool ini masih meminta update sebaiknya kita coba untuk cek update dulu pada Triutool ini sampai dengan selesai atau teman-teman bisa mengulangi mendownload master nya dari website 3u.com selanjutnya bisa install ulang Triutool nya untuk cek update silahkan bisa klik menu cek update di pojok kanan bawah dari Triutool nya kemudian kita ulangi lagi untuk menjalankan Triutool ini jika masih ada keterangan update kita cek update lagi jika sudah berkali-kali ternyata masih meminta update maka kita akan langsung coba aja untuk melakukan flashing ulang iPhone nya mudah-mudahan berhasil karena sudah berkali-kali kita melakukan cek update kemudian update Triutool nya juga dan sekarang kita akan coba untuk melakukan flashing ulang lagi pada iPhone 7 plus yang tadi sempat gagal di 20% untuk firmware nya langsung aja kita import ke Triutool nya jangan lupa pilih quick flash mode klik menu flash klik menu flash lagi dan sekarang kita tunggu apakah masih restart di 20% atau bisa lanjut proses flashing nya jika kita perhatikan sekarang sudah tidak muncul error lagi artinya iPhone ini tidak restart kemudian untuk persentase proses flashing nya bisa lanjut lebih dari 20% dan teman-teman bisa lihat di layar iPhone nya di bawah logo Apple ada proses semacam garis yang berjalan yang menandakan proses flashing sedang berlangsung pada iPhone 7 plus ini jika ternyata sudah kita update Triutool nya tetap tidak mau juga alias error di 20% iPhone mengalami restart silahkan teman-teman bisa install ulang Triutool nya jika ternyata masih error juga berhenti di 20% atau berapa persen silahkan teman-teman mengganti kabel datanya jadi silahkan diutak-atik saja asalkan proses flashing nya bisa berjalan dengan normal kembali kemudian setelah kurang lebih 15 menit proses flashing nya sudah selesai dengan keterangan seperti ini congratulations clean flash completed proses flashing firmware pada iPhone 7 plus ini sudah selesai namun karena memang untuk iOS 15 pada iPhone 7 plus ini setelah proses flashing nya memang sedikit lama waktu untuk loading muncul di logo Apple pada layar iPhone ini jadi kita tunggu aja jangan kita lepaskan dulu kabel data dari iPhone nya kita tunggu sampai iPhone ini muncul logo Apple di layarnya kemudian setelah muncul logo Apple di layarnya kita tunggu sampai muncul garis loading di bagian bawah logo Apple nya setelah garis loading di bawah logo Apple nya muncul tinggal kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai ini juga membutuhkan beberapa menit jadi kita tunggu aja setelah proses loading nya selesai ini maka iPhone akan masuk ke tampilan heloscreen sampai disini kasus iPhone 7 plus yang bootloop sudah berhasil kita sembuhkan dengan cara kita flashing firmware nya namun masih ada PR ya disini iPhone nya terkunci oleh owner tapi kemarin atau tadi ya sudah kita konfirmasi kepada pemiliknya jika pemilik iPhone ini masih ingat Apple ID ataupun kunci layarnya sementara kita baru diberikan Apple ID nya yaitu email dan juga kata Sandi untuk login iCloud nya langsung aja kita aktifasi kita tekan tombol home kemudian pilih bahasa kemudian pilih wilayah kita tunggu sebentar sampai mengatur bahasa selesai kemudian kita lanjutkan setup nya untuk melakukan setup aktifasi iPhone ini kita membutuhkan koneksi internet jadi anda bisa menghubungkan dulu iPhone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kita tunggu sebentar wow tidak dapat mengaktifkan kita pilih coba lagi kita tunggu saja sampai proses aktifasi iPhone ini berhasil kemudian masuk tampilan login ke Apple ID dan kata Sandi nya maka tinggal kita login kan saja email Apple ID sebagai username nya kemudian kata Sandi nya dan kita klik berikutnya tapi kok ternyata salah ya disini keterangannya kata Sandi salah padahal sudah kita login kan dengan betul untuk ID Apple dan kata Sandi nya sebagai alternatifnya kita bisa gunakan pas kode atau kata Sandi kunci layar iPhone ini dan kita sudah konfirmasi ke pemiliknya tetapi belum ada balasan kita tunggu saja balasan konfirmasi untuk pas kode atau kunci layar pada iPhone 7 Plus ini kita bisa letakkan dulu iPhone nya kita tunggu saja dan setelah beberapa jam baru kita dapatkan konfirmasi pas kode atau kunci layarnya tadi kita coba 0 4 kali salah kemudian kita konfirmasi ulang ternyata kunci layarnya adalah 0101 kita coba apakah berhasil pas kode ini untuk kita gunakan sebagai aktifasi pada iPhone 7 Plus ini jadi pas kode yang kita gunakan ini adalah kunci layar untuk membuka iPhone ini jika teman-teman lupa iCloud ataupun kata Sandi iCloud nya silahkan bisa menggunakan kunci layar yang disetting pada iPhone yang kita flashingkan ini untuk pas kode yang diberikan tadi kita dapat pas kode 0101 ternyata berhasil sekarang iPhone ini kita setup sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja fokus dulu untuk setup dan sekarang iPhone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu ini adalah iPhone 7 Plus sudah kita flashing untuk mengatasi kasus bootloop nya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video dari channel Magelang Flasher lainnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota taa Sampai jumpa.